Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di kata Pak Ahmad tentang pandemik Jadi hari ini hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Ini akan tercatat di sejarah pandemik COVID-19 Nah, saya cuma mau nantikan satu hal ya Terkait dengan penyakit ini Kita perlu ingat juga Jangan sampai fasilitas kesehatan kita menjadi kewalahan Ini penting sekali Karena dimanapun di dunia yang namanya tenaga medis Dan fasilitas kesehatan itu tidak banyak Dan mereka ada batas kapasitas juga Jadi seandainya ribuan orang datang bersamaan jadi isu Nah, apa yang sudah kita ketahui sekarang tentang penyakit ini Penyakit ini mayoritas 80% memang memberikan kejalanan Mild, agar tetapi kita harus waspred lebih 20% Artinya apa? Bagaimana kita bisa tahu bagaimana kondisi kita? Sekarang kita ada teknologi terkait dengan konsultasi kesehatan Nah, gunakan itu Silahkan pilih situs favorit Anda Mau bintu halo dokter, klik dokter, halo dok, apapun Tapi pastikan itu dari aplikasi kesehatan yang otoritatif Nah, silahkan di cek masing-masing Lalu konsultasikan ke mereka Apakah memang harus ke rumah sakit atau tidak? Yang kedua Rumah sakit saat ini adalah tempat yang tanda kutip Justru harus dihindari oleh orang sehat Namanya juga rumah sakit, itu untuk orang sakit Bukan untuk orang sehat Kalau semua orang ke rumah sakit Yang tadinya tidak sakit, bisa jadi sakit Makanya nanti harus dilihat Karena rumah sakit itu urusannya bukan cuma mengurus kasus suspek Dia juga harus mengurus banyak sekali penyakit yang masih ada Kasus gawal darurat, kasus penyakit kanker Penyakit menurut yang lain, doang berdarah Jadi kita harus saling support Jangan sampai nanti rumah sakit kita itu menjadi overwhelmed Karena kosan overwhelmed Tenaga medis pun terbatas Dan kalau mereka pun sakit itu juga bermasalah buat kita semua Maka itu yang harus kita lihat Waspadai Dan jaga orang tua kita masing-masing Terutama usia lanjut Kita tahu bahwa yang paling berisiko adalah usia lanjut Apalagi kalau punya komorbititas Jadi punya penyakit lain Seperti diabetes, jantung Nah itu harus kita jagain Bersiap-siap mungkin ada pembatasan-pembatasan Terutama untuk anak-anak muda dan anak-anak kecil Karena mereka itu perfect career Mereka bisa terinfeksi dan mungkin tidak ada kejala apapun Nah tapi sekali lagi Kita harus tahu Jangan sampai mereka menulari Orang-orang tua kita Termasuk yang sudah lanjut usia Ya itu yang biasa saya sampaikan Dan insya Allah kita bisa melalui ujian ini Dan stay safe and stay healthy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh